Lagi pengen bahas tentang basic skincare, karena masih banyak yang bingung sebenernya apa aja basic skincare itu dan kapan mulai pakai, jadi yuk ikuti sampai selesai ya Karena ilmu pengetahuan tentang skincare itu selalu berkembang, jadi jangan lupa subscribe biar kamu selalu dapet update info untuk dapetin kulit yang sehat dan glowing Jadi adek-adek yang masih remaja itu masih banyak yang bingung untuk mulai pakai skincare itu gimana, banyak banget yang DM, ada juga yang WA langsung Dan karena selama ini balasinya masih satu persatu, sampai jari-jariku kritik Jadi aku bikin video ini khusus untuk adek-adek yang nanyain tentang basic skincare, nanti ditonton sampai selesai ya Disini aku akan bahas 3 hal, yang pertama pembagian skincare berdasarkan usia, kemudian yang kedua skincare harian, dan yang ketiga skincare mingguan Kita mulai dari yang pertama yaitu pembagian skincare berdasarkan usia Jadi sebenernya mulai usia berapa sih kita butuh pakai skincare? Sebenernya, sebenernya lagi, sebenernya sejak bayi Kok bayi udah pakai skincare sih dong? Atau nggak kekecilan ya? Eits, jangan salah Mulai kita lahir, itu ibu kita, orang tua kita itu udah mulai kasih skincare di kita loh Seperti ini, kalau kita mandi mulai pakai baby body wash Kemudian hair lotion pakai, minyak tolon Kemudian lagi bedak bayi, itu sebenernya juga skincare Tapi khusus untuk bayi dan anak-anak Dari bayi, kemudian balita, anak-anak, kemudian beranjak remaja Nah ini kebutuhan skincare-nya sudah mulai berubah Ada skincare-skincare khusus yang memang diformulasikan khusus untuk kulit remaja Karena memang sudah mulai ada perubahan secara hormonal Nah kita mulai masuk ke pembahasan kedua Yaitu skincare harian yang basic Gimana sih caranya mulai mungkin untuk adik-adik yang masih SMP Atau mungkin masih SMA awal Nah itu gimana cara untuk mulai pilih basic skincare Yang pertama adalah pilih dulu dari cleanser 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 ini dipilih yang gak terlalu Apa ya, mikis minyak banget Jadi pilih cleanser yang ringan Dan pemakaiannya cukup dua kali aja sehari Jadi pagi itu sebelum berangkat sekolah Pas lagi mandi Pakai cleanser face wash Setelah itu langsung pakai sunscreen Dan ketika mau tidur malam itu juga Jangan lupa bersihin wajah Gimana dong Kak, kalau misalkan pulang sekolah itu kan keringetan banget Sebenernya sih kalau cuma keringetan aja ya Itu cukup dicuci dengan air bersih yang mengalir Terus kalau misalkan keringetan banget Nget-nget-nget kerasanya gak enak Mungkin habis bantuin pak kebun di sekolah kali ya Ya kalau memang kamu kerasanya kulitnya kotor banget Boleh sis ditambah satu kali cuci muka lagi Tapi jangan terlalu sering Jangan sampai cuci muka sehari tiga kali itu dijadikan kebiasaan sehari-hari Jadi cukup kalau memang kerasa kulitnya bener-bener kotor aja Dan kalau perlu setelah cuci muka siang pulang sekolah Nah itu bisa dipakein lagi moisturizer atau pelembab Beberapa face wash yang aku rekomendasikan Yang ringan untuk kulit remaja Beberapa ini ya aku kasih disini Kemudian yang kedua basic skincare yang harus kamu punya Sebagai remaja adalah sunscreen Jangan lupa tiap pagi ini sunscreen dipake Nah kalau sekarang kan sekolahnya lagi daring Daring apa daring sih? Jadi sekarang kan sekolahnya lagi sekolah di rumah Apakah tetap harus pake sunscreen? Ya tetap sunscreen harus dipake Karena sinar UVA dan UVB itu tetap bisa masuk ke dalam ruangan Dan dia memantul bisa kena ke kulit kita Apalagi kalau lagi jam istirahat dari sekolah dari Tiba-tiba emak nyuruh jemurin pakaian Kan kulit udah aman udah pake sunscreen Dan jangan lupa sunscreen ini harus di-apply ulang Setiap 2 atau 3 jam sekali Karena efektivitasnya setelah 2 atau 3 jam Dia akan menurun Jadi perlindungannya pun juga akan menurun Jangan males Jangan bande Ntar usia baru 20-an flag hitamnya muncul Pasti nyesel deh Nggak reapply sunscreen Oke itu tahap pertama Basic skincare yang harus dipunya oleh remaja Atau adik-adik Anak-anak Adik-adik aja ya biar nggak keliatan tuwir Jadi untuk yang masih pemula Yang pertama harus dipunya adalah Yang pertama face wash atau cleanser Dan yang kedua sunscreen Ini aku kasih kode C sama P Karena kan sekarang lagi ngetrendnya Singkatannya CTMP Jadi untuk awal yang perlu kamu punya adalah C ini cleanser Dan P ini singkatan dari protecting Yaitu sunscreen Nah di tahap pertama ini Jangan buru-buru ya Jadi setelah kamu punya face wash Punya sunscreen Itu rutinin aja dulu pakai Terutama untuk sunscreennya Dan pilih yang sesuai jenis kulit Karena kan memang setiap orang punya jenis kulit yang berbeda Dan untuk bagaimana mengenali jenis kulit Nanti aku bikinkan video sendiri Yang aku akan kasih linknya disini Kalau udah ada linknya berarti videonya udah aku bikin Jadi ketika kamu pilih face wash dan juga sunscreen Sesuaikan dengan jenis kulit Rutinin sebulan, dua bulan, tiga bulan pakai itu Kalau misalkan kulitnya oke Nggak ada masalah Kamu bisa rutinkan pakai Dan berikutnya naik Ke basic skincare yang tahap dua Di tahap dua Ini kita mulai mencari moisturizer Atau pelembab yang cocok dengan kulit kita Nah kalau ngomongin pelembab nih Jadi banyak yang nanya Kulitku kan jerawatan, berminyak Masa masih pakai pelembab sih? Tenang, tenang, tenang Jadi even acne skin prone Juga tetap butuh pelembab Tapi disesuaikan dengan jenis kulitnya Dan moisturizer ini banyak banget jenisnya Memang ada yang diformulasikan Khusus untuk kulit yang berjerawat Malah justru Dengan kamu pakai moisturizer yang tepat Untuk kulit yang berjerawat atau berminyak Itu bisa ngebantu banget untuk ngulang Untuk ngurangi jerawat Dan juga minyak berlebih di kulit Nah gimana cara milih moisturizer yang tepat Terutama untuk kulit yang lagi bermasalah nih Yang ada jerawat Nih kayak aku nih hormonal acne ku Lagi unjuk gigi Jadi aku ada hormonal acne Dan aku juga tetap pakai moisturizer Biasanya memang keluar Dan ini dulu ya Waktu masih SMP, SMA, hormonal acne-nya Karena belum tahu perawatan Itu lumayan banyak di pipi Terutama di dagu juga Tapi karena sudah mulai perawatan Udah jadi dokter Jadi dokter estetika Jadi udah tahu cara perawat diri sendiri Kalaupun keluar Biasanya cuma 1, 2 Nggak terlalu banyak kayak dulu So buat kamu yang bingung Mau pilih moisturizer Sebaiknya sih memang konsultasi dulu ya Bisa sama mbak-mbak yang Mbak-mbak salesnya yang ada di kayak Guardian, Watson Itu bisa Atau mungkin konsultasi ke dokter estetika Atau dokter kulit Biar dipilihkan moisturizer-nya yang tepat Hmm kayaknya juga aku Ntar bakal bikinin Tentang video tentang khusus moisturizer Karena kalau aku jelasin detail disini Videonya bakal panjang dan lama So biar nggak ketinggalan videoku berikut-berikutnya Jangan lupa subscribe Dan kalau nanti aku lupa Belum bikin videonya Ingetin di kolom komentar ya Masih ngomongin moisturizer Jadi moisturizer ini dipakainya kapan? Bisa 2 waktu Jadi kalau misalkan pagi Untuk kulit kamu yang terutamanya Masalah kerasa kering ya Termasuk kulit yang kering Pagi setelah cuci muka Kamu bisa pakai moisturizer Baru kemudian terakhir pakai sunscreen Dan yang kedua Malam sebelum tidur Tapi kalau untuk kulit kamu yang kerasanya Pagi misalkan ini mau aktivitas Mau sekolah Atau mungkin masih mau kerja Kerasanya berminyak atau lengket banget Di kulit Kalau pakai moisturizer Moisturizer ini bisa di skip Tapi jangan sekali-sekali Skip sunscreen ya Nah ringkasannya Basic skincare Tahap 1 dan tahap 2 Jadi seperti ini Sebenarnya sih Kalau kita ngomongin yang basic Benar-benar basic Itu ya cukup dengan 3 produk ini Cleanser atau face wash Jadi yang water base ya Water base cleanser Kemudian sunscreen Dan berikutnya moisturizer Jadi yang benar-benar basic adalah ini Kamu harus bisa menemukan Produk skincare yang cocok Untuk yang basic ini Kadang belum nemuin yang cocok nih Pakai yang basic skincare 3 ini aja Masih kulit bermasalah Udah pengen nyoba-nyobain yang lain Nah sebaiknya sih sabar Karena memang untuk skincare itu Kita perlu menemukan yang cocok Untuk kulit kita sendiri Sambil eksplor 3 produk basic skincare ini Kamu juga bisa mulai mengenali Gimana sih caranya komunikasi sama kulit Jadi kulit itu kalau nggak cocok Itu dia rasanya kayak gimana Kalau misalkan cocok dengan produk skincare tertentu Rasanya gimana Nah itu sambil kita kenali Gimana caranya kulit itu berkomunikasi sama kita Jadi kulit itu benar-benar harus dipahami Bukan gebetanmu aja yang perlu dipahami Terus selanjut Buat adik-adik yang udah mulai SMA Ini kan udah mulai Pake-pake makeup Pake alis Kemudian eyeliner Pake blush on Nah jangan lupa Makeup itu kan dia Biasanya kan lebih ke oil base Jadi Malam sebelum tidur Jangan lupa untuk Benar-benar bersihin Sampai benar-benar bersih Karena kalau nggak bersih itu bisa bikin jerawat besok pagi ketika bangun Kadang untuk bersihin makeup itu nggak cukup dengan facial wash aja ya Kamu butuh double cleansing Jadi butuh dua jenis pembersih Yang pembersih pertama ini bisa oil base Ataupun juga water base Contohnya kalau yang oil base itu Cleansing oil, cleansing balm Atau yang water base contohnya adalah micellar water Nah ada cleansing balm Yang sudah pernah aku review Ini kamu bisa tonton disini videonya Jadi dengan dua tahap pembersihan wajah Ini sisa makeup itu sudah bisa benar-benar terangkat maksimal Dan double cleansing ini dilakukannya cuma malam hari aja ya Sebelum kamu tidur malam Jadi masuknya di slot yang ini Berikutnya Karena kita bahasnya pake singkatan CTMP Jadi kapan kita pake si toner ini Itu tergantung kebutuhan sih sebenernya Kamu kalau memang kulitnya butuh banget Pake misalkan kulitnya kering Perlu dihidrasi Itu bisa pake hydrating toner Atau mungkin yang berminyak banget Berjerawat parah Nah itu bisa ditambah dengan exfoliating toner Pemakaiannya itu setelah bersihkan wajah Kemudian toner Baru setelah itu moisturizer Moisturizer dan sunscreen Kalau yang malam Setelah toner bisa langsung menggunakan moisturizer Toner ini kadang disepelekan sih ya Pemakaiannya ada yang males mau pake toner Atau ya lumayan lah Gak usah beli toner kan bisa menghemat ya Tapi sebenernya manfaatnya banyak banget Terutama untuk ngeringkes pori Ngecilin lah Biar pori-pori itu terlihat lebih kecil Kemudian menstabilkan lagi pH kulit Jadi penyerapan skincare berikutnya Itu bisa lebih optimal Ini pengalamanku sendiri Dulunya itu males banget ya Pake toner Kemudian baru sekitar ya 5-6 tahun ini Aku mulai rutinkan pake toner Dan kerasanya kerasa banget ya Yang dulunya gak pernah Kemudian rutin pake toner Itu kerasa banget Moisturizer dan juga serum yang biasa aku pake Itu penyerapannya lebih optimal Dan yang paling suka Itu ketika bangun pagi Kulit itu jadi lebih kenyal Lebih halus Lebih plumping Jadi kalo untuk yang toner ini opsional sih Kamu mau pake atau engga Boleh lah dicoba-coba sendiri Memang kalo untuk skincare Sebaiknya sih coba sendiri Tapi catetannya Kamu sudah paham Gimana caranya kulit kamu berkomunikasi Kemudian yang ketiga Pembahasan kita Tentang basic skincare Yang mingguan Udah sepanjang ini aku ngomong Dan baru masuk di bagian ketiga Jadi yang ketiga ini Basic skincare-nya adalah Exfoliating Atau Pengangkatan sel kulit mati Exfoliating ini ada dua jenis skincare yang bisa dipakai Yang pertama Exfoliating yang dia sifatnya chemical Dan yang kedua ini physical Kalo yang physical ini yang sering banget kita temui di pasaran Yaitu penggunaan scrub Kemudian brush atau kuas yang dia berputar Ada juga dengan pake cloth atau kain yang dia agak sedikit kasar Dan kalo di klinik Biasanya dilakukan dengan mikrodermabrasi Sedangkan yang chemical Itu ada tiga jenis chemical yang biasanya dipakai Yaitu AH, BHA, dan juga PHA Untuk yang masih pengula pake exfoliating skincare Entah itu yang chemical atau pen yang physical Mulailah dengan frekuensi satu kali aja dalam seminggu Kenapa? Karena kalo overexfoliating bisa bikin skin barrier kamu itu rusak Skin barrier itu apalagi ya? Jadi kalo ngobrolin skincare itu emang luas banget Panjang banget Kalo aku jelasin semua detail disini Itu sama kayak kuliah satu semester Jadi biar kamu gak ketinggalan update Jangan lupa subscribe Atau kamu bisa langsung nanya deh Kalo misalkan gak aku bahas di video ini Kamu mau langsung nanya Langsung aja tulis di kolom komentar Untuk exfoliating skincare ini Untuk yang chemical Ini beberapa skincare yang aku rekomendasikan Mungkin suatu saat Nanti aku akan kasih reviewnya Tentang produk ini satu persatu Dan untuk yang physical Nah ini juga yang aku rekomendasikan Dan mungkin sepertinya nih Karena exfoliating ini juga penting Dan kalo misalkan salah Overexfoliating juga bisa bikin kulit makin bermasalah Mungkin next akan aku bikin video khusus Yang membahas tentang exfoliating Kamu tungguin aja Dan kalo aku lupa Kayak biasa Ingetin aja di kolom komentar Oke mungkin sementara segitu aja Video ku tentang basic skincare Nah untuk adek-adek yang SMP, SMA Ataupun yang udah kuliah Yang udah mulai pake basic skincare Komen dong pakenya udah pake apa aja Biar kita bisa diskusi lebih panjang Dan kalo masih ada yang bingung Pengen konsultasi langsung Bisa klik link yang ada di Instagram aku Itu untuk bikin appointment Konsultasi langsung sama aku Oke segini dulu videonya Makasih udah nonton Bye-bye Sampai jumpa